Kisah orang sukses di dunia memang selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang Dari mereka kita belajar kalau keberhasilan dapat gerai dengan kerja keras dan tak mengenal kata menyerah Mereka percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil Dan salah satu sosok yang bisa kita ambil sebagai cerminan dan inspirasi dalam kehidupan adalah Andrew Carnegie Andrew Carnegie adalah salah satu orang yang pernah hidup susah dan sangat miskin Namun dengan kerja kerasnya hidupnya menjilmah menjadi berkelimang harta Ia adalah salah satu nama dari orang-orang besar pada saat revolusi industri di Amerika pada abad ke-19 Andrew awalnya seorang pelaku kejahatan berubah menjadi pahlawan di Amerika Berikut dunia historiografi akan mengulas kisah hidup Andrew Carnegie Andrew Carnegie lahir di Dramverline, Skotlandia pada tanggal 25 November tahun 1835 Ia lahir dari pasangan William Carnegie dan Margaret Morrison Carnegie yang hidupnya miskin Andrew tinggal di rumah yang sangat sederhana Dan dalam buku autobiografinya Andrew menulis bahwa sesungguhnya ia lahir dari kedua orang tuanya yang miskin Tapi sangat jujur Dan ayahnya bekerja sebagai penenun damask Tapi nasi buruk menimpak keluarga mereka setelah adanya revolusi industri Yang dimana ketika mesin tenaga uap masuk ke Dramverline tahun 1847 Yang membuat para penenun kehilangan penghasilan termasuk ayah Andrew Pada tahun 1848 saat Andrew menginjak usia 13 tahun Keluarganya berimigrasi ke Amerika untuk mencari perentungan yang lebih baik Mereka pun menggadai seluruh barang yang bisa digadai Tapi sayang keseluruhan uang yang terkumpul tidak cukup untuk memberangkatkan mereka Jadi mereka pun dengan terpaksa meminjam 20 poin sterling dari paman Andrew Yaitu Source Lauder Senior Akhirnya mereka pun hijrah dengan menaiki kapal laut bernama Wiskaset Ke Alegeni, penclifannya Amerika Serikat Yang sekarang termasuk dalam wilayah Pittsburgh Alegeni saat itu sangat terkenal dengan produk industrial Seperti wool dan kain katun Setelah tiba di Alegeni Andrew dan ayahnya menerima tawaran pekerjaan di perusahaan Anchor Cotton Mills Milik Oroskotlandia dengan upah 1,20 dolar per minggu Karena upahnya yang begitu kecil Ayah Andrew berhenti bekerja dan kembali menenun Pada saat usia Andrew menginjakkan 14 tahun Ia mendapatkan pekerjaan baru di Pittsburgh Sebagai kurir pesan di Ohio Telegraph Company Dengan upah 2,50 dolar per minggu Satu hal yang tidak disadari bahkan oleh Carnegie sendiri saat itu adalah Dunia sedang melihat calon multibillionaire yang berjalan dari rumah ke rumah Menyampaikan pesan seraya menghapal di luar kepala Berbagai lokasi bisnis di Pittsburgh Dan berbagai wajah toko dan industrialis penting yang dijumpainya Pekerjaan dengan kewuletan Carnegie inilah yang membuka pintu koneksi dengan banyak usahawan ternama pada masanya Hanya perlu setahun Andrew naik jabatan sebagai operator Ia terobsesi mendidik dirinya sendiri dengan terus membaca Ia mendapatkan keuntungan dari kemurahan hati seorang pensiunan perdagang setempat Bernama Kolonel James Anderson Yang membuka perpustakaan kecilnya untuk anak-anak pekerja sehingga Andrew mampu mengembangkan intelektualnya Pada tahun 1853 saat Andrew menginjak usia 18 tahun Ia bekerja sebagai sekretaris dan operator telegraf di perusahaan Thomas Cote Bernama Pennsylvania Railroad Company Ia memperoleh upah sebesar 4 dolar per minggu Pada saat Andrew berumur 24 tahun Scott menawarkan posisi super independen bagi Andrew Dan pada akhir tahun 1859 Andrew Carnegie resmi menjabat sebagai super independen divisi barat Dan ia pun merekrut adiknya Tom Untuk menjadi sekretaris pribadinya dan operator telegraf Kini gaji Andrew Carnegie sebesar 31,25 dolar per minggu Saat bekerja untuk Scott Andrew bahkan diajari olehnya untuk berinvestasi Sehingga berkatnya Andrew berhasil untuk berinvestasi di Adama Express Dan kemudian ia membeli sebagian saham Theodore Tattel Woodruff Merupakan industri yang terkait dengan kereta api Seperti besi, rel, dan jembatan Semakin hari Harta Andrew Carnegie semakin berlimpah Sebelum Perang Sipil tahun 1861 di Amerika Andrew Carnegie telah sukses membangun bisnis sleeping car Yang merupakan kereta api penumpang dengan fasilitas mewah seperti hotel Saat itu keadaan di Amerika masih terus memanas Hal itu dikarenakan Amerika bagian utara ingin agar dihentikannya perbudakan pada orang-orang kulit hitam Namun di sisi lain Amerika bagian selatan masih ingin terus memperbudakan orang-orang kulit hitam Dan pada tahun 1860 Ketika Abraham Lincoln berhasil menjadi presiden Amerika Persilisihan pun semakin besar Presiden Lincoln ingin perbudakan terhadap kulit hitam dihentikan Dan mengakibatkan pimpinan-pimpinan di Amerika bagian selatan memutuskan untuk melakukan pemberontakan Sehingga Perang Sipil pun terjadi di tahun 1861 Pada tahun itu juga Andrew Carnegie ditunjuk untuk mengelola kereta api militer dan telegraf pemerintah Ia mengatur pembukaan jalur rel ke Washington DC Perang Sipil memberi keuntungan besar buat Andrew Sehingga pada tahun 1864 Ia berhasil berinvestasi di Columbia Oil Company di Pennsylvania Perang Sipil juga membuat permintaan produk besi meningkat tajam Sehingga Andrew bersama rekan-rekannya mendirikan pabrik besi Dan pabrik tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar baginya Bersamaan dengan berakhirnya perang pada tahun 1865 Carnegie hengkang dari dunia perkereta apian Dan fokus pada kepentingan bisnisnya yang lain Termasuk Kiston Bridge Company dan Union Iron Works Pada tahun 1873 Ia menciptakan perusahaan untuk membuat rel baja menggunakan proses BCMR Meskipun negara tersebut mengalami depresi ekonomi Untuk sebagian besar orang tahun 1870-an Carnegie menjadi makmur Dan pada tahun 1880-an Carnegie membeli perusahaan Henry Cleverick Yang memiliki ladang batu bara Serta pabrik bajak besar di Homestead, Pennsylvania Meskipun sudah memiliki pacar Andrew belum terpikirkan untuk menikahi pacarnya Dan lebih memilih untuk menjaga ibunya yang sedang sakit Karena ia sangat menyayangi ibunya Pada tahun 1886 Ibunya meninggal dan setahun kemudian Andrew menikah dengan Louis Whitefield Pada tanggal 22 April tahun 1887 Pada umurnya yang ke-51 tahun Sedangkan istrinya 21 tahun lebih muda dari dirinya Dan mereka pun dikaruniai seorang putri bernama Margaret Pada tahun 1883 Ia membeli Homestead Steelworks Yang merupakan saham saingan bisnisnya Andrew Carnegie menggabungkan seluruh wasit-asitnya Dan kemudian pada tahun 1852 Andrew membentuk Carnegie Steel Company Strategi awal ke akhir ini Membantu Carnegie menjadi kekuatan dominan di industri Dan menjadi orang yang sangat kaya Itu juga membuatnya dikenal sebagai salah satu pembangun Amerika Karena bisnisnya membantu mendorong perekonomian Dan membentuk bangsa Amerika menjadi seperti sekarang ini Dan pada tahun 1889 Perusahaan pajak Carnegie adalah Yang paling terbesar di dunia Tapi sayang beberapa orang merasa bahwa kesuksesan perusahaan Datang dengan mengorbankan pekerjanya Mereka terpaksa bekerja dengan upaya yang sangat kecil Mereka harus bekerja 12 jam sehari dan hanya mendapat satu hari libur setiap tahunnya Dan hal tersebut tidak sebanding dengan upaya mereka peroleh yaitu 10 dolar per minggu Kasus yang paling menonjol dari ini terjadi pada tahun 1892 Yang dimana Andrew mencoba untuk menghancurkan serikat buru Lewat manajernya Henry Cleverick Andrew menuntut peningkatan produktivitas dan memotong upaya para buru hingga 20% Ketika perusahaan mencoba menurunkan upaya di pabrik energi steel Para karyawan keberatan yang mengakibatkan terjadinya pemogokan para buru pada tanggal 1 Juli tahun 1892 Sehingga keadaan di pabrik sangat mencekam Konflik antara pekerja dan manajemen berubah menjadi kekerasan Namun saat itu Andrew Carnegie memilih untuk pulang ke Skotlandia dan menyerahkan wewenang pada Frick Dan pada tanggal 6 Juli tahun 1892 Frick mengarahkan 300 personel Pinkerton yang dilengkapi dengan perlengkapan tempur Untuk memberi pelajaran pada pekerja yang masih terkunci di Homestead Peristiwa itu dinamakan Homestead Strike Yang menyebabkan kematian 10 orang dan ratusan luka-luka Henry Frick menanggung segala akibat dari peristiwa berdarah tersebut Namun dokumentasi surat Frick berisi bahwa ada laporan dari Frick pada Andrew Bahwa akan ada rencana penyerangan Sedangkan di sisi lain, Andrew mengatakan tidak tahu menahu mengenai hal itu Peristiwa ini mencoreng nama baik Andrew Carnegie Dia kemudian dikritik karena diam dan dia kemudian menyatakan penyesalan atas kelambanannya Meskipun begitu Carnegie Steel Company terus berkembang dan berjaya Hingga akhirnya perusahaan tersebut dibeli oleh JP Morgan tahun 1901 Dan berganti nama menjadi United States Steel Company Setelah pensiun dari dunia bisnis Andrew Carnegie menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan filantropi dan amal Carnegie seperti menemukan semangat baru dalam hidup dengan aktif dalam berbagai kegiatan amal dan pendidikan Salah satu sumbangan filantropis Carnegie yang paling terkenal adalah Pendirian perpustakaan umum di negara-negara berbahasa Inggris di seluruh dunia yang dikenal sebagai Carnegie Liberaris Ia juga membangun badan amal untuk bantan burunya di Homestead Ia mendirikan institut teknologi di Pittsburgh yang sekarang dikenal sebagai Carnegie Mellon University pada tahun 1904 Bukan hal itu saja yang dibuat oleh Andrew Ada hal lain juga yang dimana dengan minatnya yang kuat pada perdamaian Ia membentuk Carnegie Endowment for International Peace pada tahun 1910 Dan pada akhirnya Andrew Carnegie meninggal karena penomania boronkial di rumah musim panasnya Di Leneks, Meseyuset pada tanggal 11 Agustus tahun 1919 Pada saat kematiannya, dia telah memberikan sebagian besar kekayaannya Lebih dari 350 juta dolar ke berbagai badan amal, kegiatan sosial, lembaga pendidikan, dan riset ilmu pengetahuan Genasa industrialis, humanis sekaligus inspirator bagi dunia ini Disemayamkan di Sleepy, Holosimetry, Nutriton, New York Ya, sekian dulu video kali ini Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini